Intro Tadah, ini dia cushionnya Jadi, cushion ini lagi nge-hype Walaupun jujur gue udah telat banget ya Gak update emang orangnya Jadi, gue baru bisa review cushion ini Ini katanya cushion terbaik Jadi, penasaran kita Nah, untuk dari packagingnya Gue suka banget Karena cute Kayak feminine-feminine manja gitu ya kan Gue suka Packagingnya oke Ini cushionnya juga Aduh, kokoh banget ya Packagingnya tuh langsung Mantep Bentukan cushionnya juga elegan Tapi, kayak sweet, cute Nah, gitulah Bahasa lo apaan sih? Gue juga gak ngerti Pokoknya gemes gitu lah packagingnya Ini puffnya Puffnya warna hitam Lumayan tebal dia puffnya Dan lembut juga Inilah yang gue suka Dari puff cushion Karena dia selalu lembut Dan dia juga ada kacanya disini Sorry Gue gak bisa kasih liat Ini ada kaca lah Pokoknya Dan layaknya cushion-cushion lainnya Ini tempat puffnya Lalu di dalamnya Baru ada produknya Yuk, mari kita buka Sepertinya warnanya Kalau honey toast Agak kegelapan nih gue Cuman Dia kan cuma ada 3 shade warna nih Kalau gak salah Tuh Tuh Agak kegelapan memang Wow Sekali Tepuk nih Langsung Coverage Gila Ini langsung Mutup Mutup Abis coy Gak keliatan lagi Lebih keren dari Emina Sebenernya Betty sih Tapi ini kayak Lebih Lebih coverage-nya tuh lagi Lebih nampol Asli Ini gue sekali dip Sekali dip Belum 2 kali Dan coverage-nya Wow Gile Oke Kita baca Jadi Dia ini adalah Tint Aduh Mohon maaf nih Kita mulut betawi Disuruh ngomong bahasa inggris Agak-agak gagap ya Jadi Tinted moisturizer Katanya dia Nah biasanya Tinted moisturizer itu Dia kan Coverage-nya tuh Lebih cenderung Light to medium Biasanya Tapi ini dia Full Menurut gue Memang sih Gak sesuai Gak sesuai dengan Namanya ya Cuman Gue sih suka ya Kegelapan tuh Liat gak sih Agak kegelapan Agak kegelapan Cuman masih oke Oke gue pernah coba Cushion ini Di tangan Dan sedikit oksidasi Cuman gak Oksidasi yang parah gitu Masih oke Oksidasinya Gila ini gue suka banget tuh Gak salah orang-orang bilang Ini Cushion terbaik Emang bagus Terutama untuk kulit gue Yang bergerawat Ini penyelamat hidup Hasilnya tuh Flawless banget Dia nutuk pori-pori Gila 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 Ini bagus banget Oh iya By the way Gue mau ngasih tau juga nih Kalau Cushion ini tuh Dibuat di Cosmex Indonesia Ada yang tau gak sih Cosmex Indonesia itu apa Jadi Cosmex Indonesia adalah Manufaktur Di bidang Skincare Dan juga makeup Jadi Kalau kalian pengen nih Rencananya Aduh gue pengen punya Brand makeup sendiri nih Nah Kalau kalian gak tau Dimana ngebuatnya Kalian bisa bekerja sama Dengan Cosmex Disitu Jadi Cosmex ini adalah Manufakturnya Korea Yang sekarang udah ada cabangnya Di Indonesia Jadi Dia tuh bener-bener formula Makeup Ataupun skincare Yang kalian buat itu Dari Korea Dan dia udah ada BPOMnya gitu Dan Lo tau Kayak Emina Pixie RR Ini cushionnya mereka Dan cushionnya YISL Rata-rata cushion sih Yang bikin di Cosmex Cuman Makeup-makeup lain juga ada Kayak BLT Itu lipsticknya Matte lipsticknya Terus juga Dear Me Beauty Matte lipsticknya juga Bekerja sama dengan Cosmex Dan gak heran juga ya gak sih Kenapa Brand lokal ini tuh Lagi naik down Dan kualitasnya gak main-main Memang bener-bener sebagusnya Itu nih kayak Cushionnya RR Pixie Dan Emina Emina yang gue suka RR ini Yang baru gue coba Dan ternyata Sangat indah Astaga Ini sebagus itu Mau nangis gue Gila Ini bagus banget Ini flawless Aduh Gue butuh kaca yang gede Kayaknya Biar lebih Gila Gila Iya coy Ini Sebagus itu Sebagus itu Oh my lord Oh my god Oke Gila muka gue flawless banget Hanya Sorry Ini Satu kali gebuk Satu kali gebuk Muka ku udah Udah flawless Bekas cirawat gue udah Tertutup Ini coveragenya medium To full Bener-bener Medium To full Oke Gue beralih Ke RR Sorry ya Mina Ku selingkuhi kau Gue jatuh cintanya sama RR Parah Oke Finishnya Itu satin Jadi dia masih ada glowing-glowingnya Tapi gak Matte Tapi gak glowing banget juga Maksud gue Finishnya tuh masih satin Dan ini gue rasa Gak usah di set pake bedak Kalian udah oke banget sih Ini langsung cabut jalan Karena dia gak ngegeser Foundationnya dari tadi ya Gue gebuk-gebuk 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 Dia gak ngegeser sama sekali Stay in place Cakep banget Tapi kalo kalian ngerasa Kayaknya gue team powder Kalian bisa set dengan powder Kayaknya ini wajar sih Dinobatkan sebagai Cushion paling sempurna Karena memang sebagus itu Walaupun namanya Gak sesuai sih Dia kan ngaklaimnya Tinted moisturizer Gue gak tau ya Itu pengucapan gue Bener atau enggak Bodo amat ya Kita mulut betawi Nih sodara-sodara Minusnya cuma satu Dia ngeklaim Tinted moisturizer Padahal dia Bukan Gitu Gue kelari makeup gue dulu Nanti gue balik lagi Oke Menurut gue Cushion RR ini Recommend Banget Karena sebagus itu Terus dia shadenya ini Shade-shade Kulit Indonesia Cuman ada tiga shaden Kalo gue gak salah Nanti gue akan Taruh penjelasannya Mungkin di sekitaran sini Tentang shade warnanya Dan yang gue pake Itu yang honey toes Dan untuk harganya Gue akan taruh Juga di description box Jadi make sure Kalian cek description box Oke itu aja video dari gue Semoga Kalian suka dengan video ini Kalo kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Subscribe Dan share di social media kalian Dan jangan lupa juga Nyalain notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video gue yang lain Oke thanks for watching See you on my next video Bye